Bapak Adi Hidayat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baik teman-teman sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama di awal video tadi Bahwa disitu ada seorang youtuber yang bernama Harry Pras Nah youtuber ini si Harry Pras ini Sedang menanggapi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat Yang mana Ustadz Adi Hidayat pada saat itu sedang berceramah di Universitas Muhammadiyah Riau Di dalam isi ceramah Ustadz Adi Hidayat Beliau mengundang atau memanggil para siswi-siswi yang non-muslim untuk naik ke atas panggung Dan dipersilahkan oleh Ustadz Adi Hidayat Untuk membacakan salah satu ayat di dalam kitab suci mereka Kemudian Ustadz Adi Hidayat menanggapi jawaban daripada mahasiswi non-muslim ini Dengan mengutip ayat di dalam Al-Quran surat Maryam Maka disaat Ustadz Adi Hidayat ini membacakan salah satu ayat di dalam surat Maryam ini Dari situ menuai berbagai macam komentar tanggapan dari para youtuber Para konten kreator bahkan sampai para Ustadz-Ustadz pun ikut menanggapi terkait apa yang disampaikan Apa yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini Salah satunya yaitu Harry Pras tadi Akan tetapi bagi saya Harry Pras ini terlalu berlebihan Tanggapannya reaksinya terhadap ayat yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini Cenderung memfitnah kepada Ustadz Adi Hidayat Dia mengatakan di dalam videonya itu Bahwa Ustadz Adi Hidayat memotong kalimat yang ada di dalam ayat surat Maryam tersebut Padahal kalau kita simak dan kita dengarkan secara baik-baik Ustadz Adi Hidayat tidak ada memotong atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat surat Maryam itu Baik lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu videonya Bebas oke kita pindah dulu Yohanes 3 ayat 16 beginilah bunyi firman Tuhan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan berolah hidup yang kekal Baik baik terima kasih Nah yang orang Islam tahu gak ayat Quran Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus Quran surat 19 suratnya Maryam Di ayat ke 31 Siapa yang apa? 5 juta? 5 juta? Tidak siapa yang apa? Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik Dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan Nidip ya oke Jones terakhir Oke disini jelas ya Karena saya memakai handset Jadi Ustad Adi Hidayat disini Tidak memotong ayat Atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat tersebut Seperti yang disampaikan oleh Harry Pras tadi Jadi disini tujuan atau maksud Ustad Adi Hidayat Membaca seperti itu Supaya jamaah mahasiswa mahasiswa Islam yang ada disitu Agar supaya mereka menyambung apa yang dibaca oleh Ustad Adi Hidayat Seperti misalnya saya contohkan Nah ini si mahasiswa mahasiswa yang beragama Islam ini menjawab Nabi ya Kemudian disambung oleh Ustad Adi Hidayat Nah sampai Ainama Ustad Adi Hidayat itu membaca sampai Ainama Nah kuntunya ini dibaca oleh mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam Terus kemudian Ustad Adi Hidayat Melanjutkan lagi Nah kurang lebih seperti itu Kalau tidak percaya coba simak baik-baik Kalau bisa pakai handset supaya terdengar jelas Tidak ada yang dipotong ayat atau kalimat oleh Ustad Adi Hidayat Nahudzubillah apalagi sampai dihapus dihilangkan Seperti yang disampaikan oleh Harry Pras tadi Jadi menurut saya ini fitnah yang sangat luar biasa ya Kalau menuduh Ustad Adi Hidayat memotong atau menghilangkan kalimat tersebut Jadi ini fitnah terhadap Ustad Adi Hidayat Kalau Harry Pras ini masih belum juga percaya Ustad Adi Hidayat membaca seperti itu adalah sambung menyambung ayat Kita dengarkan mahasiswi non-muslim yang paling dekat dengan Ustad Adi Hidayat Bagaimana jawaban Ustad Adi Hidayat ketika menanggapi hapalan daripada non-muslim tersebut Kita dengarkan Matius 7 ayat 7 Begini pemerintahan Tuhan Mintalah maka kamu akan diberikan Carilah maka kamu akan mendapatkan Ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu Baik Ulangi sekali lagi pelan-pelan Matius 7 ayat 7 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapatkan Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Baik Kira-kira tau gak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini Quran surah kedua ayat 186 Jelas sekali di handset saya ya Jamaah mahasiswa mahasiswi yang disitu yang beragama Islam Khususnya mereka yang hafal Mereka membaca Memang tujuan Ustaz Adi Hidayat itu seperti itu Ustaz Adi Hidayat membaca sepotong Jamaah mahasiswa mahasiswi yang beragama Islam Yang hafal ayat tersebut Mereka melanjutkan bacaan Ustaz Adi Hidayat Jadi Ustaz Adi Hidayat membaca seperti ini Nah jamaah mahasiswa mahasiswa mahasiswi yang Islam Yang hafal ayat ini membaca da'an Kemudian Ustaz Adi Hidayat menyambung lagi Nah li-nya ini yang baca Jamaah mahasiswa mahasiswi yang Islam Kemudian Ustaz Adi Hidayat menyambung Wa li-yu'minu jamaah Bi Ustaz Adi Hidayat menyambung La'an lahum Jamaah mahasiswa mahasiswi yang hafal ayat ini Ya rasudun Melanjutkan ayat tersebut Ujung kalimat ayat tersebut Jadi seperti itu Harry Pras Di sini Bapak Adi Hidayat ini Memotong ayat Yang dimana seharusnya Wa ja'alani nabiya Itu nabiyahnya dibuang Tidak dipakai Jadi tidak ada itu Ustaz Adi Hidayat Memotong atau Menghilangkan kalimat tersebut Makanya harus hati-hati Harus teliti Jangan sampai Salah menanggapi Dan cara menanggapinya pun Kita harus mengedepankan akhlak Harus memakai adam Bahwa Ustaz Adi Hidayat ini Adalah seorang ustaz Seorang ulama Yang sangat luar biasa gitu Jadi Jangan sampailah kita menanggapi Mengoreksi Atau entah apapun itu namanya Jangan sampai kita Merendahkan beliau Jadi Harry Pras ini Sangat jelas Dari penyampaiannya Dari bahasanya Ketika mengkritik Para alim ulama Ketika mengkritik Para ustaz-ustaz Sangat jauh Dari akhlak dan adam Sangat terlihat jelas Seolah-olah dirinya Yang paling benar Yang paling pintar Ketika ustaz-ustaz Yang tidak sepaham Dengan dirinya Ustaz-ustaz Tidak sealiran Dengan dirinya Ia habiskan Ia serang Ia fitnah Dan lain sebagainya Kenapa saya katakan demikian Saya temukan Di channelnya ini Luar biasa Serangan Kepada ustaz Adi Hidayat ini Ternyata bukan hanya Satu dua video Yang ditanggapi Yang dikoreksi Yang disalah-salahkan Ia kalau mengoreksi Atau menanggapinya Dengan baik Dengan bijaksana Dengan santun Dengan memakai Akhlak dan adab Ya Kita tidak mempermasalahkan Itu semua Tetapi rasa-rasanya Setiap ustaz Manapun Yang dikoreksi Yang ditanggapi Oleh Harry Pras ini Wah Seolah-olah dirinya Yang paling benar Yang paling pintar Padahal kalau kita lihat Ustad yang seringkali Dijadikan rujukan Oleh si Harry Pras ini Yang seringkali Ustad ini Dijadikan Andalan Untuk membantah Pernyataan-pernyataan Ustad lain Yang dianggap Oleh Harry Pras ini Menyimpang Nah Ustad ini Ustad Mujiman Namanya Beliau pun menanggapi Juga terkait Video Ustad Adi Hidayat Yang barusan kita bahas Nah Beliau menanggapi Itu semua Dengan bijaksana Dengan luar biasa Dengan mengedepankan Akhlak dan adab Masya Allah Jadi Ustad Mujiman ini Tetap bijak Dan tetap menghargai Tanpa merendahkan Ustad Adi Hidayat Tidak seperti Si Harry Pras ini Yang ketika Menanggapi Para ulama Para Ustad Yang menurut Dia itu salah Itu tidak benar Ia tanggapi Begitu saja Tanpa memakai Akhlak dan adab Tidak lagi bijak Untuk mendengarkan Apa yang Ia reaksi Apa yang Ia tanggapi Nah langsung saja Kita simak dan dengarkan Tanggapan dari Ustad Mujiman Yang menanggapi Ceramah Ustad Adi Hidayat Yang melakukan Sesi tanya jawab Bersama Mahasiswi Non muslim Di Universitas Muhammadiyah Mudah-mudahan Si Harry Pras ini Nonton videonya Ustad Mojiman Saya kira pasti Sudah nonton Dia ini Karena ini Termasuk Ustad yang Dijadikan Rujukan oleh Dirinya Langsung saja Kita simak Bersama-sama Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bagaimana Jika Ustad berada Di posisi Seperti Ustad Adi Hidayat Dalam video Yang viral Yang terkait Dengan Surat Maryam Dan surat Yohanes Baik Ini Teman-teman Semua yang berbahagia Yang dirahmat Ilhamullah Subhanallah Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Dengan Ustad Adi Hidayat Beliau Adalah Salah Seorang Ulama Harismatik Followernya Banyak Dan Beliau Juga Keilmuannya Di negeri Ini Diakui Beliau Juga Sesepuh Kita Bahkan Beliau Adalah Seorang Guru Seorang Ulama Yang Sangat Dermawan Kita Sudah Masyuri Beliau Banyak Mengumrahkan Para jamaahnya Beliau Banyak Membantu Orang-orang Yang Kekurangan Sangat sedikit Sekali Yang Mampu Seperti Beliau Sehingga Apa yang Saya Sampaikan Ini Murni Jawaban Saya Atas Penanya Yang Menyampaikan Andai Saya Di Posisi Seperti Ustadz Adi Hidayat Apa Yang Saya Lakukan Jadi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Beliau Dan Beliau Adalah Seorang Ustadz Yang Keilmuannya Diakui Beliau Hafal Al-Quran Beliau Hafal Hadis-hadis Nabi Tidak Hanya Sekedar Hafal Beliau Paham Pocok Kanan Atas Pocok Bawah Beliau Sudah Hafal Itu Sementara Saya Hanya Sebagai Seorang Dai Mubalek Tarkam Tarkam Itu Antar Kampung Sehingga Bukan Kapasitasnya Menanggapi Video Beliau Tapi Ini Pertanyaan Jika Saya Berada Di Posisi Seperti Beliau Apa Yang Akan Saya Lakukan Baik Jika Berada Di Posisi Beliau Maka Saya Ketika Memanggil Mahasiswi Atau Mahasiswa Non-Muslim Yang Akan Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Kesan Anda Kuliah Di Kampus Muhammadiyah Jadi Akan Mempromosikan Kampus Muhammadiyah Sehingga Kesan Pesannya Itu Akan Kita Sampaikan Akan Kita Share Kepada Jamaah Ketika Mahasiswi Mengatakan Saya Sangat Senang Disini Alhamdulillah Kita Sebagai Seorang Muslim Bisa Membuat Saudara-saudara Kita Nyaman Untuk Belajar Bersama Dengan Kita Sehingga Bisa Kerasan Untuk Bisa Belajar Bersama Kita Saya Tidak Akan Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswi Tersebut Untuk Menshiarkan Ayat-ayatnya Saya Tidak Akan Berikan Kesempatan Karena Ketika Kita Minta Untuk Membaca Al-Quran Itu Sama Saja Saya Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswi Tersebut Menshiarkan Agama Dia Dan Jika Ternyata Tidak Terduga Ternyata Mahasiswi Tersebut Membaca Ayat-ayat Maka Saat Itu Kita Harus Bisa Punya Posisi Yang Jelas Karena Tidak Boleh Kita Ridho Dengan Sesuatu Yang Itu Berbeda Konsep Dengan Agama Kita Misalnya Ternyata Mengutip Surat Yohanes Pasal Berapa 3 Ayat 16 Yang Menyebutkan Anak Allah Maka Kalau Kemudian Saya Hafal Surat Maryam Maka Saya Akan Menterjemahkan Bahwasanya Saya Adalah Hamba Allah Nah Saudara-saudara Muslim Disinilah Letak Perbedaan Kita Subhanallah Kalau Di Agama Saudari Kita Ini Posisinya Sebagai Anak Allah Tapi Kalau Di Dalam Agama Kita Posisinya Adalah Sebagai Hamba Allah Dan Itu Adalah Keyakinan Kita Dan Kita Punya Konsep Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku